Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Amrul Wahyudi Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya melakukan re-upload anime Tokyo Revengers Bagi kalian yang ingin meningkatkan viewer atau subscriber di channel youtube kalian Tentunya kalian pasti akan melakukan hal-hal ini Yaitu bagaimana caranya mere-upload anime-anime yang baru saja lagi trending atau lagi viral Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan sangatlah mudah Sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa kalian meninggalkan jejak Dengan cara mengklik subscribe dan mengklik lonceng notifikasi Oke, let's go teman-teman Jadi pertama-tama kalian harus memiliki aplikasi KineMaster Premium yang saya gunakan ini Dan ini adalah versi mode ya, atau versi yang gratis dan udah dalam keadaan di mode Kemudian, selesai kalian udah buka aplikasi KineMaster-nya Kemudian, kalian klik aja di bagian tambah sini, tengah-tengah, pojok kiri, atas Kemudian, setelah kalian klik tambah, kemudian kita pilih aspek rasio youtube Yaitu 16 berbanding 9 Setelah udah seperti ini, kalian tinggal mencari film yang kalian mau re-upload Atau yang mau kalian menjadikan konten nanti Pertama-tama, kalian harus memasukkan latar Setelah klik latar Kemudian, kalian pilih mana bingkir atau yang mau kalian gunakan Misalkan, saya menggunakan yang paling bawah ini Seperti ini Jika sudah seperti ini, tinggal kalian seret dari menit pertama sampai berapa Kira-kira film tersebut Kira-kira biasanya anime Tokyo Revenger memiliki duraksi sekitar 23 menit Berarti saya akan membuat dia menjadi 23 menit Nah, setelah udah 23 menit seperti ini Nah, selanjutnya tinggal kalian klik di bagian pojok kanan atas Centang Oke, kemudian setelah seperti ini Kemudian kalian klik di bagian lapisan Ini, kalian klik lapisan Akan muncul tampilan seperti ini Setelah udah seperti ini Kemudian kalian klik di media Kalian cari video Tokyo Revenger Nah, oke teman-teman Jadi, ini film anime Tokyo Revenger nya Udah saya temukan Dan tinggal kalian melakukan proses re-upload Jika anime nya udah kalian masukkan ke dalam sini Kemudian kalian harus melihat di lesensi yang ini Disini kalian bisa lihat ada bilang musik Nah, kalian harus skip di bagian sini Kemudian kalian potong Kemudian kalian Kalian opening dari anime ini Kalian potong saja teman-teman Biar tidak menjadi copy right Teman-teman ya Oke, kita Lihat dari mana opening nya mulai Nah ini Kedah harus penuh potong Nah, seperti ini teman-teman Ini opening nya Kita potong Kemudian kita seret Biar pas ya Oke Nah Jika sudah seperti ini Kemudian kalian tinggal Perkecil Perkecil seperti ini teman-teman Jika sudah seperti ini Tinggal kalian checklist Nah Setelah seperti ini Kemudian kalian klik lapisan lagi Kalian tambahkan text Kemudian kalian tambahkan saja Di bagian bawahnya Sesuai anime ini episode berapa Seperti itu teman-teman ya Kemudian kalian Buat full saja ini Sampai Batas akhir anime ini Bersambung selamat menikmati selamat menikmati apa yang saya lakukan sesuai di video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati